Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tak selalu bersyukur Karena kami telah menangkan Kami telah mempanggil Kami telah memegang hidup kami Di dalam pimpinan Daripada Mereka Bapak Terima kasih Tuhan Kami sebentar akan Memuji-muji namamu Itulah ucapan syukur kami Itulah bentuk kasih kami Kepadamu Tuhan Kepada kuncian yang kami naikkan Tuhan boleh menyenangkan Terima kasih Tuhan Terima kasih Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mohon pimpinan daripada Muhan Amin Saya mempengar kesempatan Kepada Pak Firman Atau Ibu Tina Untuk bersaksi Mari Saya mengucapkan Selamat datang Dan selamat beribadah Dalam rangka memperyakit 40 hari meninggalnya Atau dipanggil Tuhan Ibu kami Ibu Sri Lining Wardani Semoga Ibadah kita Berjalan lancar Dan berkenan kepada Tuhan Amin Dan Ibu kami Ibu saya Mendapat tempat terbaik Bersama Tuhan Yesus Saya ingin memuji dan memuliakan Nama Tuhan Dengan menyanyikan sebuah lagu Yang sering menyanyikan oleh Almarhum Ibu kami Satu kali akan ada Terima kasih Maaf kalau ada hal yang kurang berkenal Nama Tuhan Kalau Saya boleh Menambahkan bahwa Saya mengenal Bukmar Paungi Dari saya Kelas 6 SD Berjalan itu Firman masih kecil Mungkin masih Belum semari ya Kayaknya Saya mengikuti Dan perkembangannya Laku masih Dari anak-anak Sampai karena saya Seusia dengan Bataknya Bagaimana Kehidupannya Bahwa Ibu Marpaung Dulu juga rajin Ke gereja Dengan Pak Marpaung dulu Juga anak-anak Selalu diajak Dibawa Yalah Apa yang sudah Ditelagankan Oleh orang tua Biarlah itu juga Menjadi Panutan Bagi Pak Firman Dalam Karena kan Bagaimanapun juga Seperti dalam Kitab Yosua Yosua itu Dikatakan Ceritakanlah Kebaikan Tuhan Kepada Anak-anak Supaya Apa Supaya Generasi berikutnya Ini gak terputus Agar mereka Mungkin mereka Enggak Mengalami Enggak Menikmati Kasih Karunia Tuhan Seperti Atau Mujijat Pertolongan Tuhan Yang diberikan Kepada Kita Orang-tua Orang-tuanya Tetapi Dengan Mereka Mendengar Bahwa Bagaimana Orang-tua ini Hidup Dalam Pertolongan Tuhan Dalam Perkenanan Tuhan Itu juga akan Mempengaruhi Pola pikir Anak-anak Kita Oleh sebab itu Saya Menghimbau Pada Pak Firman Untuk Lebih setia Lebih Ambil Waktu-waktu Untuk melayani Tuhan Untuk hidup Tersekutu Dengan Tuhan Itu saja Ibuan saya Supaya Apa Supaya Apa yang sudah Dicontohkan oleh Orang-tua Juga akan Kita Contohkan Kepada Anak-anak Kita Mari kita Nyanyikan Satu Hujan lagi Lalu kita Akan Mendengarkan Benaran Bermanfaat Terima kasih Kami mengucap syukur Kami dapat Berkumpul Menyatukan Bagi Bantai Untuk Menyatukan Hati Dengan Bantai Kami Datukan Kondisi Untuk Memperingati Hari Empat Puluh Harinya Ibu Atau Ibu Melua Nenek Dari Luarga Ini Yang Sudah Pergi Menikahkan Kita Untuk Datang Kepada Dan kami Merujak Syukur Kami masih Dapat Mendoakan Dari Ibu Mertua Dan Nenek Dari Luarga Ini Yang Yang lebih Dulu Pergi Dan kami Mengirim Doa Untuk Ibu Marpaung Yang sudah Pergi Lebih dahulu Kita Dan kami Mengucap Syukur Kami masih Bisa Mendoakan Ibu Ini Tuhan Dan Semoga Doa-doa Ini Sampai Kepada Engkau Tuhan Dan Dibukalah Jalan Terang Untuk Ibu Marpaung Supaya Tepat Berada Di Sisi Memulia Tuhan Terima Kasih Tuhan Atas Kera 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 Kiranya Rewan Ini Membuat Kita Menjadi Anak-anak Lebih Baik Lebih Percaya Lebih Mendalam Laki Mengerti Akan Kau Terima Kasih Yesus Kiranya Hanya Di Dalam Satu Nama Tuhan Yesus Kristus Doa Nung Syukur Haleluya Amen Amin Amin Terima Shalom Saya Terima Kasih Waktu Pertayaan Kepada Saya Untuk Membagikan Berkat Dan Pada Surih Hari Ini Kita Buka Bersama Di Dalam Kitab Roma Roma Pasal Yang Kelima Roma Pasal Yang Kelima Ayat 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 Kedelapan Sampai Ayat Yang Kesebelas Roma Pasal Yang Kelima Ayat 8 Sampai Ayat Yang Kesebelas Sudah Ketemu Semua Ya Baik Kita Akan Baca Bergantian Ya Dari Ayat 8 Saya Membaca Bapak Ibu Baca Ayat 9 Dan Seterusnya Sampai Ayat Yang Kesebelas Ya Saya Baca Ayat 8 Akan Tetapi Allah Menunjukkan Kasihnya Kepada Kita Oleh Karena Kristus Telah Mati Untuk Kita Ketika Kita Masih Berdosa Lebih Lebih Karena Kita Sekarang Telah Dibenarkan Oleh Darahnya Kita Pasti Akan Diselamatkan Dari Muta Allah Sebab Jikalau Kita Ketika Setelah Diperdamaikan Dengan Allah Oleh Kematian Anaknya Lebih-lebih Kita Yang Sekarang Telah Diperdamaikan Pasti Akan Diselamatkan Oleh Hidupnya Dan Bukan Hanya Itu Saja Kita Malah Memangga Dalam Alam Oleh Yesus Kristus Sumpah Hidup Sebab Oleh Dia Kita Telah Memerima Perdamaian Amin Jadi Ini Ayat Yang Tidak Ada Di Kitab Mahabun Yaitu Tentang Kepastian Keselamatan Ayat Sembilan Tadi Dikatakan Lebih-lebih Karena Kita Sekarang Telah Dibenarkan Oleh Darahnya Jadi Kita Ini Sudah Dibenarkan Oleh Darah Yesus Kita Pasti Amin Akan Diselamatkan Dari Murka Allah Ayat Yang Sepuluh Sebab Jikalau Kita Ketika Masih Seteru Diperdamaikan Dengan Allah Oleh Kematiannya Lebih-lebih Kita Yang Sekarang Telah Diperdamaikan Pasti Saya Kata Pasti Tak Kota Akan Diselamatkan Jadi Keselamatan Bagi Kita Itu Tidak Tergantung Kita Atau Doa-doa Kita Doa-doa Orang hidup Ini Yang Sudah Meninggal Jadi Keselamatannya Ibu Marbaun Sudah Tergantung Imannya Kepada Duhan Yesus Jadi Keselamatan Itu Pasti Karena Dia Sudah Dibenarkan Dan Dia Sudah Didamaikan Dengan Allah Oleh Kematian Yesus Jadi Keyakinan Kita Bersama Dengan Keyakinan Yang lain Jangan Bahwa Kita Mendoakan Yang sudah Meninggal Yang Meninggal Sudah Senang Jadi Tidak Perlu Didoakan Yang Perlu Didoakan Kita Amin Amin Jadi Keselamatan Dia Masuk Surga Bukan Tergantung Dari Kita Amin Dia Sudah Selamat Jadi Tidak Perlu Kita Ngapain Ada 40 hari Ada 7 hari Itu Kita Bersyukur Bersyukur Kita Sudah Diberi Kemenangan Diberi Penghiburan Kalau Keluarga Sini Bersyukur Karena Sudah Dihibur Sama Tuhan Seperti Pak Firman Tadi Bersaksi Dia Mengenal Mengenang Almarhum Dengan Nyanyianya Apa Jadi Di Suatu Hari Akan Ada Itu Kepastian Dia Kenapa Dia Nyanyi Seperti Itu Hari Senang Buat Saya Seperti Tuhan Sudah Kata Asamu Tinggal Setia Dan Seterusnya Itu Kenapa Dia Nyanyi Seperti Itu Karena Dia Sudah Mengharapkan Hari Senang Itu Kalau Orang Sudah Sakit Sakitan Lama Percaya Bedo Hanya Hanya Ingin Ketentuhan Dalam Bahasa Kasanya Ingin Mati Karena Saya Melayani Orang Orang Pua Itu Banyak Di Batu Masih Di Kota Batu Lian Jaruk Mati Ada Ada Saya Melayani Seorang Ibu Mulai Sudah 98 Hampir 100 Masih Sehat Tidak Pikun Tapi Tangannya Gweli Yang Buyutan Jadi Dia Doanya Tiap Hari Minta Mati Karena Dia Seorang Penduk Jadi Kasurnya Sampai Dung Kok Mecap Patatnya Permisi Bicara Karena Dia Doa Jam Tiga Pagi Sampai Jam Nampak Setiap Hari Karena Dia Pendoa Siapa Sama Tuhan Gak Dipundut Pundut Karena Dengganti Loh Loh Makanya Ibu Pingin Panjang Umur Jadilah Pendoa Siapa Pendoa Siapa Panjang Umur Pasti Banyak Panjang Umur Selalu Menaikan Doa Sampai Orang Nomis Di Rumah Dia Didoakan Yang Namanya Dokter Dokter Itu Didoakan Kita Kalau gak Terbuka Mana Ada Kita Inget Dokter Jual Ben Ngasih Obat Tepat Itu Saya Mendengar Orang Orang Seperti Itu Penguiz Penguiz Yang Minta Didoakan Kalau Itu Bukan Tuntunan Tuhan Mana Bisa Kita Inget Tuhan Warga Aku Aku Kan Begitu Tapi Kalau Orang Itu Sudah Biasa Bersyafaat Bahannya Muat Yang Tuhan Kasih Untuk Didoakan Amin Bayangkan Dibajar Saya Melayani Kau Muda Mbak Sampai Yang Doa Jaman Aku Lima Menit Tau Sekentai Abah Karena Gak Intim Gak Biasa Dibuka Selat Bik Tuhan Yesus Buka Selubung Dibuka Sama Tuhan Luar Biasa Itu Sebabnya Kita Yang Sudah Pasti Jadi Keselamatan Itu Pasti Buat Kita Enggak Seperti Orang Lain Mudah Mudah Masuk Surga Semoga Dia Mendapat Tempat Di Sisinya Itu Kebanyakan Dari Keyakinan Di Luar Kita Ya kan Tapi Kalau Kita Sudah Tuhan Yang Jeput Amin Enggak Kentayangan Tempat Pasti Makanya Ada Ayatnya Di Wahyu Berbahagialah Orang Yang Mati Di Dalam Tuhan Berbahagia Supaya Ia Beristilah Dari Cerip Ayatnya Jadi Dia Sudah Bahagia Saya Ingat Bapak Saya Yang Sudah Ambar Saya Ini Menyesal Karena Aku Doro Maka Sesuatu Aku Buru Mati Saya Dikas Makan Kok Dulu Ada Kok Nggak Kasih Jadi Di Rumah Saya Tatah Nggak Nangis Semua Adik Adik Saya Lihat Kakak Neku Mereka Semua Nggak Dengan Nang Yang Nangis Akhirnya Tetangga Itu Yang Muslin Selain Itu Bilang Aku Ini Melihat Orang Meninggal Suasana Neku Enak Nggak Mencekam Nggak Menak Nggak Tanya Malem Pun Aku Gak Koyopong Bahagia Kesempatan Saya bersabti Itu Teman Saya Jalan Lomba Karena Kan Sudah Sama Tuhan Yesus Kalau Dikam Itu Meninggal Nggak Kentayangan Nggak Masih Di Rumah Sampai Empat Puluh Hari Tidak Saya Bila Kan Ada Yang Disalah Tuhan Bila Hari Ini Juga Kamu Bersama Aku Di Fiz House Jadi Tidak Kentayangan Nunggu Empat Hari Sampai Selamat An Lint Tidak Jadi Dia Sudah Bersama Tuhan Dia Bahagi Tidak 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 Saya Ingat Itu Kemudian Saya Susah Setiap Hari Nangis Kalimantan Itu Kemudian Saya Gini Tuhan Tuhan Aku Kok Sedih Nyesel Aku Belum Ngasih Bapak Ini Eh Kemudian Satu Hari Saya Berdoa Sungguh Sungguh Karena Saya Susah Saya Apa Saya Waduli Tuhan Tuhan Ngomong Gini Apa Kamu Kasih Yang Yang Sudah Tak Kasih Sekarang Kamu Kasih Apa Yang Lebih Tak Kasih Bapak Sekarang Dari Situ Saya Langsung Tenang Saya Langsung Ada Kayak Terus Didukung Keponakan Saya Itu Kan Dekat Sama Mbak Kung Kung Sekolah Diantar Sampai Besar Nah Pas Dia Nginggal Dia Kangen Kangen Tidak Tahu Doa Waktu Tidur Tuhan Aku Kangen Sama Mbak Kung Nangis Setelah Dia Nangis Berdoa Malam Dia Dikasih Mimpi Sama Tuhan Jalan Sama Mbak Kungnya Di Sampung Lorong Katanya Tidak Katanya Dia Jalan Sama Mbak Kungnya Dia Memperhatikan Sandalnya Gitu Kona Saya Duh Mbak Kung Sandali Cip Api Kata Duh Mbak Cip Sandali Gitu Terus Setelah Sampai Tempat Yang Terang Gitu Setelah Dilorong Tadi Mbak Kungnya Bila Sampai Sini Kamu Mbak Lio Aku Tak Terus Oh Mbak Kung Rotot Dalam Mbak Kung Katanya Gitu Terus Balik Dia Terbangun Lihat Setelah Mimpi Itu Paginya Diceritakan Sama Ibunya Pas Dia Pulang Di Kalimantan Itu Menegurkan Apa Yang Tuhan Ngomong Jadi Dia Sudah Senang Segini Tuhan Sandalia Yang Yang lain Lain Amin Jadi Itu Kebahagiaan Makanya Bagi Orang Kristus Meninggal Kata Paulus Kondum Amin Setia Sampai Akhir Seperti lagunya Yang Kesukaannya Almarhum Setia Sampai Mati Setia Sampai Akhir Nah Sekarang Bagaimana Kita Mengisi Hidup Ini Supaya Kita Menjadi Orang Orang Yang Berpengharapan Orang Orang Yang Menang Di Dalam Hidup Ini Menghadapi Apapun Karena Semuanya Sudah Dikah Tuhan Dikah Sari Dan Tuhan Menang Amin Dia Juga Mati Menegus Dosa Tapi Dia Juga Bangkit Dan Naik Jelas Setiap Tahun Kita Peringatikan Ada Kelahiran Ada Kematian Ada Kepangkitan Ada Kenaikan Kembali Ke Sorga Dan Waktu Dia Kembali Ke Sorga Sebelum Dia Kembali Dia Bilang Aku Pergi Dulu Ke Rumah Bapak Kesana Dan Aku Menyediakan Tempat Bagi Menyediakan Rumah Bapak 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 Amin Tuhan Tuhan Bohong Berarti Tuhan Sudah Duluan Ke Sorga Bangun Rumah Bapak Kita Kalau Sudah Jadi Nanti Dipanggil Bulan Enak Pindah Rumah Tidak Tidak Ada Kesakitan Tidak Ada Umur Tua Namanya Hidup Dalam Pro Hidup Dalam Pro Tidak Ada Batas Usia Betul Lihat Jadi Ketika Tuhan Mencurahkan Pro Pada Manusia Itu Umurnya Manusia Yang Terpanjang Siapa? Itu Salah Itu Salah Umurnya Berapa? Gampang Lai Teng Itu Sembilan Terus Angkohnya Dualid Sembilan Enam Sembilan Ini Itu Salah Hampir Seribu Tahun Pernah Berpikir Enggak? Saya Waktu Baca Berpikir Uang Umuri Mese Ayo Iye Modede Ayo Iya Kan? Saya Pernah Tanya Sama Tuhan Soalnya Saya Tidak Kenasaran Saya Tanya Sama Tuhan Tuhan Kok Isau Umur Hampir Sewu Sembilan Enam Sembilan Itu Kan Kurang Tiga Puluh Satu Tahun Umur Seribu Kok Isau Nah Enggak Itu Beneran Itu Beneran Sembilan Ratus Enam Buluh Sembilan Nah Kalau Kita Baca Terus Disana Akhirnya Tuhan Ngomong Gini Umur Roku Enggak Akan Ada Sama Manusia Terus Akan Ku Ambil Dan Manusia Itu Hanya Umur 120 Tahun Saja Saki Tidak Tidak Nyampe Tidak 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 Kenapa Saya langsung Dapat Jawaban Oh Karena Roh Allah Yang Memenuhi Manu Saja Saja Manusia Nah Kita Nanti Tidak Pakai Tubuh Jasmani Yang Bisa Payout Ini Tapi Pakai Kemuliaan Tubuh Kemuliaan Tuhan Seperti Tuhan Setelah Bangkit Dari Kemal Dan Selah Malamanya Makanya Dibilang Hidup Kalau Mati Kekal Di neraka Disiksa Nggak Wis Wis Nah Ya Kan Dan neraka Itu Diciptakan Bukan Untuk Kita Tapi Rima Tuhan Berkata Untuk Iblis Dan Malekat Nah Leksi Melok Melok Iblis Ya Ya Dia Implom Disitu Ya Saya Melihat Di Apa Itu Youtube Ya Nggak Sengaja Gitu Biasa Kita Kalau Notul Youtube Itu Kan Mesti Ada Apa Apa Gitu Disitu Ada Pemuja Setan Saya Tuk Yoke Keku Ya Tak Coba Cek Ya Ambul Kok Yoke Ada Orang Muda Cantik Ganteng Menyerahkan Dirinya Untuk Memuja Setan Ada Wanita Di sini Di Bolong Ada Tatunya Cowor Di Bolong Terus Ada Tatunya Mukanya Itu Lambang Lambang Sip Tan Semua Aduh Saya Gini Terus Ada Lambang Salih Dibalik Seperti Itu Kok Yoke Mereka Memuja Kok Mau Kayak Gitu Ya Ngintin Kok Gak Mikir Nanti Ini Gitu Saya Susah Akhirnya Dalam Doa Ya Tuhan Saya Susah Tuhan Kok Eman Dan Itu Di Amerika Ya Di Amerika Ya Tuhan Bapak 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 Dan Saudara Yang Dikasih Tuhan Jadi Tuhan Menjadikan Neraka Bukan Untuk Manusia Sebenarnya Untuk Iblis Dan Malek Makanya Kita Yang Sudah Diselamatkan Kita Dikasih Tuntunan Yaitu Firman Bagaimana Kita Berbahagia Di Dalam Pengharapan Kita Yang Pasti Tuhan Karena Kita Masih Hidup Ya Kan Dan Hidup Kita Seharusnya Fokus Sama Tuhan Amen Yang Sudah Menyelamatkan Kita Untuk Kita Bisa Melalui Semuanya Dengan Berkemenangan Itu Kan Yang Kuat Tuhan Nah Cari Andalan Yang Kuat Amen Nah Tuhan 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 Iya Kan Duit bisa Hilang Iya Kan Madana Kok Dunyong Kok Bungan Tek Mat Hilang Iya Kan Ada Kan Orang Orang Sampai Stres Orang Mengandalkan Apa Loh Dik Mana Dik Aceh Ya Itu Waktu Terjadi Tsunami Itu Mayatnya Orang Diserok Diserok Terus Dilebut Kote Kote Itu Gini Tuhan Kayak Gitu Manusia Dia Maksudu Mau Diwong Pangkat Diwong Miskin Tidak Tau Iya Kan Itulah Manusia Yang Panang Iya Kan Makanya Kalau kita Mengandalkan Mengandalkan Yang Tumpat Yang Tidak Ibrani Ibrani Pasal 12 Ayat Yang Kedua Ayo Kita Baca Sama Sama Ya Sudah Ibrani Pasal 12 Ayat Ibrani 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 Ayat 2 2 3 Marilah kita melakukannya dengan mata yang terkejut kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada sesuatu Ibrani Dengan Mengapetakan Ibrani Tekun Memimpin Salih Ganti Sukacita yang disusiakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan batang Allah Ya Bapak Ibu dan Saudara Ayat ini yang diatasnya itu berbicara tentang bahwa kita ini adalah orang yang mengikuti perlombaan Ya Sadar atau tidak sadar sebenarnya kesemua kita itu dalam hidup ini adalah suatu perlombaan Suatu pertandingan Ya Supaya kita ini menang Ya Seorang yang olahragawan pelari atau apa itu kalau dia itu lagi berjuang lagi lagi apa namanya berkompetisi itu ya Mereka itu pasti enggak ada yang bawa beban berat Contohnya pelari Semua pelar akan Pasti pakaiannya semuanya mungkin Ya kan Semua larinya cepat Enggak ada yang bawa orang sel Ya kan Kecuali tentara yang berjuang Nah Ini pelari diibaratkan orang-orang yang sedang mengikuti perlombaan itu menanggalkan semua bebannya dosanya disini ayat 1 itu ya Yang begitu merintang Dan kita harus fokus kepada Tuhan juga yang memimpin iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan Tuhan itu mau kita itu menuju imannya itu terus disempurnakan Enggak tetap enggak pancet Ya Kita enggak Enggak wow gitu ya Enggak tertarik sama Tuhan Kalau kita enggak pancet ya Seperti itu Enggak ada usaha bagaimana kita itu terus membangun diri Orang Kristen yang Diem Enggak berusaha Untuk mengenal Tuhan Untuk baca Alkitab Untuk berdoa Dia itu Untuk untuk semua kemuliaan Tuhan Uh pokoknya yang hebat-hebat tentang kekayaan surga ini Enggak ter Apa ya Enggak bisa menikmati Gitu ya Tapi orang Kristen yang tenang Sungguh-sungguh itu Wow luar biasa Ya Apalagi kalau hidup kita fokus sama Tuhan Kita menjadi orang-orang yang sakti Tapi Bukan berarti sakti gak mempandang besok Gak mempandang besok Enggak Artinya Begini Ya saya itu dikasih kebenaran tentang Petrus Petrus itu waktu naik perahu bersama murid-murid yang lain Kan ada Apa nama Bade ya Ada goncangan Bade di perahu itu Sampai mereka itu kalang kabut bagaimana mengatasi air yang masuk Tiba-tiba Tuhan Yesus jalan di atas air Nah mereka takut Kok anak putih-putih melaku Hantu Mereka teriak-teriak gitu kan Mati sebagelas Nah Hantu Dan mereka ketakutan Nah yuk Tuhan datang Di walik jadi Hantu Kenapa Mereka kalang kabut Iya kan Nah seringkali Tuhan itu datang Dengan perkolongannya Kita akut Sesuatu yang mengakutkan Dan Tuhan berkata Dia yang tenang Ini aku Langsung yang respon itu Petrus Ya Petrus bilang gini Petrus Tuhan kalau itu engkau Biar aku Berjalan di atas air Kepadamu Ayo silahkan Saya bayang Ini dalam keadaan goncang loh ibu ibu Ya Perangnya terubang api ibu ya kan Kan lautnya goncang dengan obat kan Dikatakan ada angin badan Tapi Petrus itu seorang yang mencoba Dimana Oke Ya Kalau itu engkau Tuhan Biar aku juga berjalan di atas air Petrus berjalan di atas air gak Jalan Baca Ya baca Yuk 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 Matius Seperti air penutup ya Matius pasal 14 Kita baca ya Ayat 28 Sampai 31 Matius pasalnya yang untuk 14 Nah kita baca ya Yuk bergantian ya Saya baca ayat 28 Kemudian sampai ayat 31 Ya 28 Lalu Petrus berseru dan Saya salah tulis Ayat 28 Tengar Oke Ayat 28 Tengar Lalu Petrus berseru dan menjawab dia Tuhan apabila engkau itu Suruhlah aku datang kepadamu Berjalan di atas air 29 Berhentikan yuk Bapak ibu baca Ketika Yesus datang Maka baik bersuruh dari perahu Dan berjalan di atas air Mendapatkan Yesus Tetapi ketika dirasanya Tiupan angin Takutlah ia Dan mulai tembelam Lalu berteriak Tuhan tolonglah aku Di sini kita melihat Bahwa Petrus ketika mencoba imannya Dia berjalan di atas air Menuju ke Tuhan Yesus Jadi Murid ini Salah satu murid yang sakti Bisa berjalan di atas air Ada Petrus Tapi sayang Dia enggak fokus terus Sama Tuhan Yesus Ya kan Fokusnya waktu dikatakan Setelah dirasanya tiupan Agin mulai Dia fokus kepada Agin badai Ya Akhirnya apa yang terjadi Tenggelam Ya Demikian juga kita Kalau kita enggak fokus sama Tuhan Dalam hidup ini Kita bisa tenggelam Dalam badai kehidupan kita Ya kan Tapi kalau kita fokus Kita sakti Amin Tuhan itu seperti Menjadikan kita Nah coba iman Fokus sama Tuhan Jangan fokus sama masalah Benungkan Sampai Lorong HP Sampai atini pagi Sampai Jangan Ya Saya paling tidak mau Pusing Jadi hidup saya Mengandalkan Tuhan Tuhan ngomong Ayat ini Nanti kalau waktu saya berdoa Tuhan Tuhan ingatkan ayat Saya pegang Dan kemudian Saya pesan alami damai Ada masalah dalam keluarga Di adik-adik saya Tadi menghadapi sesuatu Saya bilang Tuhan Yesus Saya dari kemarin Saya ini orang terbatas Saya tidak maha tahu Engkau yang maha tahu Aku ini bisa salah Dan banyak juga kebelian Tapi aku minta Engkau yang memimpin kami Engkau yang akan menolong kami Sudah tenang saya Ya Begitu ditanya Ada jawaban Tiba-tiba itu Kayak ngalir Nah Adik-adik saya Kemudian Iya Iya Mbak Aku kok dapat gini Jalan saja Tidak usah pusing Dipikir sampai Tidak usah Itu menutupi Tuhan Nanti pekerja Sama kita Karena kita fokus Sama masalah Orang yang fokus Sama masalah Akhirnya Lepas Capek jiwanya Capek Capek pikiran Capek jiwanya Ya Semoga tidak bisa tidur Ya kan Bisa tidak bisa tidur Berarti Bisa Dan si hati ini Bisa sakit Tidak capek tubuh Ya Istirahat Gak tahu Tidur minyak Sudah Semu Nah Ya kan Jadi kalau capek pikiran Wah Apa namanya itu Matanya Matanya Mereng Tapi hatinya bangun Ya kan Pikirannya bangun Sehingga Luhur-luhur Luhur jam yang Akhirnya Gak bisa tidur Gak bisa istirahat Nah mari kita fokus Sama Tuhan Amin Karena yang menjadi Allah kita itu adalah Tuhan yang hebat dan kuat Jangan fokus Sama masalah Atau badai Ya Seolah-olah Seolah-olah Saya berdoa Seperti Dalam Tuhan Tuhan Yesus Diri saya mungkin ada Apa Keliru Atau kelemahan Yang bisa Iblis Mindur Jadi kita ini Peperangan itu Setiap dari Bapak Ibu Ya Jangan pikir yang Tengking-tengking itu Pendeta-pendeta Kita sendiri Kalau kita rasa Terikat Usiran Amin Ya Ada gambaran Seperti ini Kalau kita terikatnya Banyak Kita perlu orang lain Untuk melepaskan Betul Misalnya Wali Dek-dek-dek-dek Nikat kita Kita perlu orang lain Guntini Ya kan Tapi Kita cuma terikat sedikit Kita bisa ambil Gunti Jadi kita Anak Tuhan Sudah diberi kuasa Sama Tuhan Ya Baca di rumah 5 ayat 17 Karena kita sudah Terima Kelipan Kasih karunia Dan anugerah Kebenaran Maka kita menjadi Hidup Dan berpuasa Jangan dibiarkan Jangan dibiarkan Cuma ayat begitu Mari kita Pegang Kita hidup Amin Orang-orang Kristen Yang hidup dengan Birma Itu sakti Saktinya apa Dia bisa kalahkan Musuh apa saja Ya Bisa Segala Musuh lah Yang merintang Yang kita maju Sehingga Iman kita Dari hari ke hari Disempurnakan Sama Tuhan Amin Jangan jadi Orang Kristen Biasa 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 Ruki Tuhan Sediakan Wow Yang Wow Kita cuma Misin Ngibiyai Ngorong Ya Ruki Ya Kan Nah Mari kita nikmati Apa yang Tuhan Sediakan Sebagai Bapak kita Yang kaya-kaya Sehingga kita Menang Ya Jadi Pemenang Perkataan Ya Saya kadang Mewamuk Sama Sintam Kon Saya bilang Kukus Nggak ngerti Bukong Dari Pokoknya Kukun Gak Bukong Bukong Bakar Dengan Api 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 Sampai Saya Menang Amin Ini Tidak Benar Saya kadang Kehilangan Cuka-cuka Hanya Karena Kepiri Ya Kan Benar Ini Aku Aku Benar Ini Aku Mureng Mureng Hanya Kehilangan Itu Tadi Aku Jadi Kehilangan Ada Dari Pernah Bu Ibu Gak Tau Ini Sudah Saya Saksikan Kau Belum Saya Beli Ayam Ya Dek Belajar Kembar Pagi Lalu Jalan Pagi Lek Kono Tidak Tidak Ada 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 Setelah Kir Abis Itu Saya Ditawari Mbak Yang Ini Ini Jangan Karena Saya Biasa Sengah Kir Mesti Segini Ini Ini Kelebih Mesti Timbang Kecil Seperapat Saya Tidak Ini Aku Tidak 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 Kurang Satu 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 Saya Besunya Dateng Tidak 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 Saya Biar Tidak Ada Korban Yang Lain Saya Bila Mbak Kemarin Aku Kan Belum Ayo Satu Satu Tidak 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 Langsung Kayak Malum Orang Jadi Langsung Ganti Uang Lek Dia Tidak Bener Kan Nonton Lihat Langsung Dikati Tidak Tidak Yoke Ketik Ketik Pula Enggak Dihapi Nanti Tidak 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 Mungkin Jadi Mari Kita Sebagai Anak Tuhan Aku Dari Itu Kehilangan Damage Terat 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 Kemudian Saya Terat Kok Kebawa Tidak Tidak Mau Tidak Tidak Seben Tidak 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 Mau Kehilangan Damage Seja Eh Saya Enak Enak Aja Pakai Masker Lihat 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 Tidak Tidak Masih Langsung Diambil Langsung Dikembalikan Tuhan Madras Seperti Ya Udah Lihat Situ Kok Malah Dikembalikan Yowis Gitu Ya Tapi Sempat Saya Berapa Jam Tidak Nah Kehilangan Damage Suja Damage Seharga Seperti Seperti Itu Kalau kita Fokus Pada Salah Tidak Fokus Sama Tuhan Jadi Mari Kita Harus Menjadi Orang Yang Lebih Bijak Saat Ini Amin Supaya Kita Menjadi Orang Yang Selalu Menang Tidak Kalah Jangan Fokus Kepada Hal-Hal Yang Seper Tapi Mari Kita Fokus Sama Tidak Saya Kalau Saya Menang Di Adik Saya Jadi Anggap Salah Saya Diam Dulu Saya Nggak Langsung Nguan 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 Terus Saya Terus Saya Bilang Nguan Pelan Pelan Oh Taduk Nguan 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 Yowis Kau Kau Jadi Disitu Langsung Bia Bisa Tidak Emosi Amin Jadi Bagaimana Kita Pijak Pijak Saja Kalau Kita Harus Yang Jadi Korbannya Ya Nggak Apa Yang Semuanya Jalan Dengan Daman Nah Mari Kita Pasti Akan Dibela Tuhan Ketika Kita Jalan Dengan Tuhan Dan Firman 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 Tuhan Ini Memberkati Kita Semua Kita Boleh Menang Di Dalam Pencobaan Ini Karena Tuhan Sudah Memberikan Pengharapan Yang Pasti Pengharapan Pengharapan Itu Milik Kita Yang Pasti Karena Tuhan Tuhan Tidak Pernah Bo Tuhan Memberkati Tuhan Mari Mari kita Akan Ketua Datang Kepada Tuhan Kita Akan Terahkan Segala Pergumulan Kita Kepada Tuhan Mari Kita Akan Menyerahkan Segala Pergumulan Kita Kepada Tuhan Terima Kasih Terima Kasih Kami Bersyukur Engkau Melihat Kami Satu Per Satu Tiga Agar Yang Tertutup Bagi Tuhan Engkau Tidak Kesulitan Melihat Kami Tuhan Tolong Kami Supaya Kami Boleh Terus Disempurnakan Melalui Kebenaran Firman Tuhan Jadikan Kami Pemenang Akan Lebih Dari Pemenang Karena Komunasi Kami Biar Firman Tuhan Menolong Kami Menolong Terus Orang Yang Terus Diubatkan Disempurnakan Terus Iman Kami Tuhan Berikan Kami Kekuatan Untuk Berubah Beri Kami Kesanggupan Untuk Melakukan Firman Tuhan Berkati Kami Semua Keluarga Di Tempat Ini Juga Yang Mengenang Almarhum Tuhan Yang Sudah Ada Bersama Dengan Engkau Tuhan Kuatkan Keluarga Bapak Firman Ini Mbak Lina Dan Juga Maria Dan Saudara-saudaranya Berkati Mereka Agar Mereka Juga Kuat Dalam Menghadapi Kehidupan Ini Dan Mereka Berpegang Kepada Firman Tuhan Menjadikan Mereka Orang-orang Yang Lebih Daripada Pemenang Terima Kasih Bapak Engkau Memberkati Kami Semua Yang Hadir Dan Firman Tuhan Menjadikan Kami Menjadikan Orang-orang Yang Kuat Di Dalam Tuhan Di Dalam Kekuatan Puasa Tuhan Jadikan Kami Semuanya Kemenang Karena Engkau Sudah Memenangkan Keberangan Kami Terima Kasih Bapak Kami Hompok Sepadamu Dengan Firman Di Dalam Nama Kulang Kami Yesus Kristus Kami Sudah Berdoa Dan Mengucap Syukur Haleluyah Amin